Nah, hari ini kita akan membahas memperbaiki posisi buah catur. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tactical, nah sekarang kita belajar menyinggung tentang strategi. Ya, strategi itu sangat luas, strategi itu luas banget. Apalagi itu sudah terkait dengan positional understanding, pemahaman posisi itu sudah sangat-sangat luas aspeknya. Nah, kita untuk strategi ini kita belajar sepotong-sepotong dulu. Kita belajar penggalan-penggalannya. Nah, nanti analisa strategi ini nanti akan digabungkan di dalam analisa satu partai. Nah, jadi partai dari mulai pembukaan sampai permainan akhir, itu akan sangat banyak ide-ide strategi di dalamnya. Di dalam pembukaan saja itu sudah ada sebuah strategi. Strategi menyerang bagaimana, strategi bertahannya bagaimana, strategi untuk melakukan counter attack-nya bagaimana. Nah, diserang, kita bertahan, tapi kita juga siap-siap untuk melakukan serangan balik. Itu ada metodenya, itu ada strateginya. Nah, potongan-potongan strategi itu kita pelajari secara terpisah. Nanti ibaratnya puzzle, ini teman-teman nanti akan menggabungkan sendiri dalam sebuah bingkai yang utuh partai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ini kita improving pieces ini lebih kepada di permainan tengah penekanannya. Bagaimana kita memperbaiki posisi buah catur. Jadi, seringkali ketika kita mikir di tengah itu kita bingung, mentok setelah pembukaan. Kalau pembukaan itu kan cenderung sesuatu yang sudah hasil riset, kita pelajari secara mendalam, itu sudah ibaratnya sudah menjadi sesuatu yang kita hafal. Sekalipun, ingat-ingat ya, belajar pembukaan itu tidak boleh berdasarkan hafalan, tetapi berdasarkan pemahaman. Nah, seringkali ketika kita selesai di pembukaan, kita nggak tahu mau jalan apa. Udah di tengah itu ya, udah kejalanan, kita bingung, waduh setelah ini mau ngapain ya. Nah, salah satu pola berpikir yang bisa kalian pakai, itu adalah memperbaiki posisi buah catur. Ya, di tengah ketika, waduh saya nggak tahu ini mau jalan apa, mau bagaimana, kalian bisa memakai pola berpikir ini. Ya, buah catur yang mana yang paling jelek posisinya. Nah, itu yang tugas kita untuk memperbaikinya. Karena apa? Semakin baik posisi buah catur, itu akan semakin besar peluangnya kita melakukan serangan, dan tentunya kita bisa menang kalau kita nyerang. Ya kan? Kalau kita nggak nyerang, ya kita nggak akan menang. Kecuali lawan blunder. Kita diem aja lawan salah sendiri. Ingat ya, jangan mengharapkan lawan berbuat salah. Tapi kita harus melakukan sesuatu, memaksa lawan sehingga lawan berbuat salah. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang kita lakukan. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang kita lakukan. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang kita lakukan.